Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Hantujuh, sebuah channel yang selalu memberikan informasi-informasi penting mengenai game Star Hunter yang mana pada segmen ini merupakan tutorial weapon atau saya sebut saja dengan bedah weapon karena saya akan guide all weapon di game MHA double cost atau MAGU ini dari combo on throw beserta style dan yang pasti akan memberikan tips-tips G2 untuk setiap weaponnya di video ini giliran longsword yang akan kita bedah bila teman-teman sebelum kita lanjutkan jika kalian suka jangan lupa like, share, komen dan subscribe untuk support channel ini karena support kalian sangat berhati buat channel ini dan tentunya buat kalian juga mari kita mulai dan saksikan intronya dulu yang pertama mau saya tekankan di penggunaan dan weapon ini adalah kalian harus bisa charge dan maintain spirit bar kalian karena spirit bar ini nantinya sangat berpengaruh dengan raw damage kalian yang kedua ada yang namanya center of bleed yaitu kita attack dengan posisi weapon kita mengenai bagian tengahnya karena akan meningkatkan sharpness weapon kita sekitar kurang lebih 5% baik mungkin pembuka dari saya mengenai longsword tidak panjang-panjang kita langsung saja ke control dan style breakdown check it out yang pertama guild style tekan X overhead slash tekan A trust setelah overhead slash kalian tekan X overhead slash 2 setelah trust kalian tekan X rising slash tekan X plus A fade slash pada saat kalian idle kalian arahkan analog ke samping plus X plus A left fade slash ketika posisi weapon sheet kalian tekan R plus X plus A round slash setelah any attack kalian arah kanan X plus A right fade slash tekan R dengan catatan ada spirit spirit god atau spirit bar kita ada isinya spirit slash 1 setelah spirit slash 1 tekan X mid spirit rush setelah spirit slash 1 tekan R spirit slash 2 setelah spirit slash 2 tekan X spirit rising slash setelah spirit slash 2 tekan R spirit slash 3 Setelah spirit slash 3, tekan R, spirit round slash Setelah fight slash, tekan R, tanpa spirit, rushing slash Setelah fight slash, tekan R dengan spirit, rushing spirit slash Ketika di udara, tekan X, jumping slash Ketika di udara, tanpa ada spirit bar, tekan R, jumping slash 1 Tapi ketika di udara dengan adanya spirit, tekan R, jumping spirit slash 1 Kemudian ketika di udara, ada spirit warna putih aktif, tekan R, jumping slash 2 Ketika di udara, spirit bar kita warna putih, tekan R dengan spirit, jumping spirit slash 2 Jadi di long sword ini, dual style ya, ada beberapa warna spirit, nanti kita bahas lebih detail Untuk round multiplier-nya tiap warna di weapon ini Untuk antara rekomendasi di dual style, absolute 3dness dan sakura slash Kemudian beberapa special move untuk dual style Sekitar ada 4 special move ya Yang pertama, tekan X, X, A Itu kalian ulangi Kemudian yang kedua Dengan syarat ada spirit Kalian tekan R, 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 dan R Move ini Syaratnya harus spiritnya full Jadi ketika kalian Move Kombo yang terakhir, R Itu nanti bisa meningkatkan warna spiritnya weapon kita Kemudian Special move yang ketiga di grip style adalah Dengan syarat ada spirit Tekan R, X, R, X, R, dan R Special move yang keempat Dengan syarat ada spirit juga Tekan X Kemudian arah kanan atau kiri Plus X, plus A Kemudian R Kemudian X Kemudian R Kemudian R Bila teman-teman cukup sekian untuk dual style Kita lanjut ke style berikutnya Itu adalah striker style Striker style ini Move nya sama dengan dual style Hanya saja ada sekitar 2 move yang dihilangkan Yaitu yang pertama Striker style ini Tidak bisa melakukan yang hanya Side fight slash Ke kanan atau ke kiri Kemudian juga tidak bisa melakukan rushing slash Tapi semua move yang dilakukan ini Mungkin sudah digantikan dengan hunter art Yang mempunyai 3 hunter art Hunter art rekomendasinya Adalah absolute readiness Takura slash Dan unhing spirit atau critical juncture Tracker sendiri mempunyai sekitar 2 special move Yang pertama Yang pertama Kalian tekan X X A X X plus A Ini bisa Adjust spirit kita dengan lebih cepat Special move yang kedua di striker adalah Dengan adanya spirit Kalian tekan X Kemudian R R R Baik teman-teman Kita lanjut ke style berikutnya Yaitu adalah Arial style Ada sekitar 3 move yang dihilangkan di Arial style ini Selain move up yang ada di guild style Kemudian ada beberapa move tambahan juga Seperti Arial hope Arial style ini yang pertama Dia tidak bisa melakukan round slash Di Daratan Kemudian tidak bisa melakukan spirit slash juga Di Daratan Juga tidak bisa melakukan rushing slash Atau rushing spirit Tekan B Arial hope Setelah Arial hope Tekan X Arial slash Setelah Arial hope Tekan R tanpa spirit Arial round slash Setelah Arial hope Tekan R dengan spirit Tapi Tidak ada spirit bar Warnanya Arial spirit slash 1 Setelah Arial hope Tekan R dengan spirit Tapi paling tidak ada satu warna Misalkan putih Arial spirit slash 3 Rekomendasi yang terakhirnya adalah Sakura slash 3 Atau absolute rediness Ada dua special move di Arial style ini Yang pertama adalah Sebelum kita mendapatkan warna putih Atau warna yang pertama Dengan kondisi ada spirit bar Tekan B Kemudian Arial hope Tekan R R R R R Move ini kita mendapatkan spirit bar warna putih Special move yang kedua di Arial style adalah Setelah kita mendapatkan spirit bar warna putih Dan pada kondisi speed bar nya terisi Tekan B R R Baik teman teman Style berikutnya adalah adep style Adep style ini Mempunyai dua hal yang dihilangkan dari move up yang ada di guild style Nah itu yang pertama adalah tidak bisa melakukan yang namanya spirit round slash Yang kedua tidak bisa melakukan fade slash Tekan X plus A Left fade slash Tekan B Adapt dot Setelah adapt dot Tekan X Adapt cut in Setelah adapt cut in Tekan R Spirit reconing Antara tekomendasinya adalah absolute readiness Atau bisa juga critical juncture Adapt style ada sekitar dua special move Yang pertama dengan kondisi ada spirit bar Setelah adapt dot Tekan X Kemudian R Special move yang kedua Setelah adapt dot Tekan X X X X X A Dan teman teman kita lanjut ke style berikutnya Itu adalah valor style Valor style ini mempunyai satu under art Dan valor style ini adalah top tier nya di long sword Weapon Karena mempunyai guard point Yang bisa counter kerangan monster Baik Dalam kondisi Valor mode Ataupun di luar valor mode Tekan Y Valor seed Setelah valor seed Tekan X Valor around slash Setelah valor seed Tekan X plus A Valor fight slash Setelah valor seed Arah kanan atau kiri Plus X plus A Valor side Fight slash Setelah valor seed Tekan R Valor rushing slash Kemudian move Pada kondisi Belum memasuki valor state Atau valor mode Ada tiga move yang dihilangkan Yang pertama adalah Tidak bisa melakukan Fight slash Dalam variasi apapun Kemudian Tidak bisa melakukan Spirit round slash Yang ketiga Tidak bisa melakukan Rushing slash Atau rushing spirit slash Setelah Valor fight slash Berikutnya adalah move Pada saat kondisi Valor mode Tekan R Dengan saat ada Spirit Valor spirit slash Valor spirit slash 1 Mendapatkan Yang namanya Guard point Bisa kalian lihat Di layar ini Ada warna putih Setelah kita menekan R Pada valor mode Itu adalah guard point Guard point ini Bisa melakukan Valor counter Setelah Valor spirit slash 1 Tekan R Valor spirit slash 2 Setelah Valor spirit Slash 2 Tekan R Valor spirit Slash 3 Setelah Valor spirit Slash 3 Tekan R Valor Valor Recording Slash Di Valor style Kalian Usahakan Selalu Maintain Spirit bar Kalian Seperti Terisi Pada saat Valor mode Karena kunci Di Valor style Memang ada Disitu Untuk Bisa counter Serangan dari musuh Valor style Sendiri Mempunyai Special move Sekitar ada 5 Teman 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 Pertama adalah Tekan Y Kemudian X X X Move ini Ngisi Spirit bar Kita lebih cepat Special move Yang kedua adalah Tekan Y Kemudian kanan Arah Kiri dan kanan Plus X Plus A Tekan A Tekan X Tekan X Special move Yang ketiga adalah Dengan kondisi ada Spirit bar Tekan Y Kemudian R R Special move Yang keempat Pada saat Dalam mode Valor Tekan R Setelah kita Dapat Counter Dari cut point Kemudian tekan R Tekan R Special move Yang kelima adalah Pada saat Dalam kondisi Valor state Tekan R Dan Pada saat Kita berhasil Counter attack Musuh Selain tekan X Terus Terus Bagi teman Cukup Sekian untuk Valor style Dari saya Kita lanjut ke Style berikutnya Atau style yang terakhir Adalah Alchemy style Alchemy style Ini mempunyai Sekitar 4 move Yang dihilangkan Dari move Yang ada di Gold style Yang pertama Ada yang bisa Melakukan Fight slash Kemudian yang kedua Tidak bisa Melakukan Side slash Dengan X plus A Berikutnya Tidak bisa Melakukan Racing slash Setelah Fight slash Yang keempat Tidak bisa Melakukan Mid spirit rush Atau Spirit rising Slash Tekan A Side Fight slash Setelah overhead Slash 2 Tekan X Trash Setelah rolling Kedepan Tekan R plus Y Alchemy barrel Alchemy barrel Alchemy barrel Ini bisa Dicasenya Dengan Lebih cepat Dengan Cara Menggunakan Spirit slash 1 Maksud saya Dengan Cara Menggunakan Spirit slash 2 3 Dan juga Run slash Antara Rekomodasi Untuk Alchemy Setelah Dalam Assault Reddiness Kurah Slash Unhung Spirit Alchemy Sendiri Mempunyai Dua Special Move Yang pertama Tekan X X X Ini adalah Untuk Isi Spirit Bar Kita Kemudian Special Move Yang kedua Tekan X A X A Kalau Mengulangi Move Ini Terus Menerus Ini adalah Kombo Alternatif Dalam Penggunaan Fetch Lash Baik Teman Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Untuk Long Swords Tutorial Cukup Sampai Disini Berikutnya Seperti Biasa Akan Saya Tampilkan Di Layar Mengenai Hunter Art Mission Value Dan Juga Rekumenasi Recomendasi Weapon Dan Armor Dari Lorang Dan Juga Sampai Jireng Dan Juga Skill Yang Dibutuhkan Untuk Long Swords Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Juga Juga Sampai Sampai selamat menikmati selamat menikmati